Intro Yo, hello guys Oke, sebalik lagi bersama saya di Abdal GMP Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jadu-jadu galeng mosen yang lagi viral di tiktok Nah oke, untuk hasilnya seperti di video awal tadi Bagaimana jika kalian suka jangan lupa di like, share, dan subscribe Dan aktifkan juga notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan jika saya mau upload konten terbaru di channel ini Nah, untuk kalian yang belum follow instagram dan tiktok saya Kalian bisa follow juga untuk linknya ada di pin komentar ya Nah oke, untuk tutornya kita langsung masuk saja di tanda plus bagian tengah bawah Dan kalian tinggal pilih buat proyek Nah disini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu audio dan beatnya Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar Kalian tinggal cek aja Nah oke, disini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 1209 Nah jika kalian juga sudah menambahkan semuanya Kalian tinggal kembali aja ke awal Dan klik saja tanda plus di bawah Pilih bagian media dan pilih saja foto kalian guys Nah contoh saya menggunakan foto yang ini ya Jika sudah, kalian tinggal perpanjang saja sampai di bagian detik 408 menggunakan yang ini Dan kalian tinggal pilih bagian move Pilih yang ketiga, tandain disini dan di bagian sini Untuk di bagian tengah sini kalian tinggal ubah saja fotonya menjadi kecil ya Nah kayak gini Jika sudah, kalian masuk di tengah sini pilih kurva Pilih yang ketiga dan kasih full Sebelahnya kedua kasih full Kembali, kalian pilih saja bagian border Kalian tinggal aktifkan Untuk yang hitam ini kalian ubah jadi putih Dan yang 4 ini jadi 0, tandain di bagian awal sini Dan di bagian tengah sini kalian ubah jadi 15 Jika sudah, masuk di tengah sini pilih kurva Pilih yang ketiga kasih full seperti ini Kembali Dan kalian tinggal pilih saja bagian efek Tambahkan efek ya Pilih bagian distorsi Dan pilih bagian ubin atau tiles Nah untuk bagian offsetnya kalian klik Tandain saja di bagian awal Di tengah dan di akhir Untuk di tengah sini kalian tinggal ubah saja menjadi minus 2600an Mau lebih atau kurang itu tidak apa-apa ya Boleh saja Jika sudah, kalian masuk di tengah sini pilih kurva Pilih yang ketiga kasih full Sebelahnya kalian pilih yang kedua kasih full Kembali Untuk bagian di bawah ini aktifkan saja dua-duanya Jika sudah, kembali saja guys Nah kalian tinggal tambahkan saja lagi efek Pilih saja bagian blur Dan pilih buram gerak ya Untuk tune saya mau naikkan jadi 2.10 Kalau kalian nggak mau diubah nggak apa-apa Jika sudah, kalian kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja bagian matemas atau key Dan pilih yang lumakey Tandain saja di bagian detik 2 Dan di bagian awal kalian tinggal ubah jadi 1000 Nah kalian tinggal masuk tengah sini Pilih kurva dan pilih yang keempat Kembali saja Dan kalian masuk di bagian detik 4.08 Tambahkan saja foto yang beda ya Nah contoh saya menggunakan foto yang ini guys Jika sudah, kalian tinggal perpanjang saja Sampai di bagian detik 8.11 Menggunakan yang ini Dan kalian tinggal masuk saja di bagian efek Dan tambahkan efek ya Pilih saja bagian ubin di tengah sini ada Aktifkan Jika sudah kembali Kalian tinggal tambahkan lagi efek Pilih saja bagian buram gerak lagi di tengah sini ada Untuk bagian tune-nya sama jadi 2.10 Jika sudah kembali Tambahkan saja lagi efek Pilih saja bagian move Dan kalian pilih ombang ambing guys Untuk bagian frekuensinya jadi 1 Untuk bagian magnitude-nya kalian ubah jadi 50 Kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja bagian move lagi Dan pilih ayun atau swing Untuk bagian frekuensi ubah juga jadi 1 Disesuaikan ya sama yang di ombang ambing Untuk sudut 1 nya minus 4.5 Sudut 2 nya juga 4.5 Kembali Kalian tambahkan saja lagi efek Pilih saja bagian move Dan kalian pilih pemindahan aja guys Nah kalian tinggal kembali ke awal Nah di bagian sini ya Kalian tandain disini 0 Di bagian awal kalian ubah saja menjadi Sekitar 1.25 ya Tahan gisir ke awal Masuk tengah sini pilih kurva Yang ketiga kasih full Kembali Untuk evolusi juga Tandain di tengah sini Dan di awal jadi 2.80 guys Ini sorry guys ya Kalau ngelag soalnya Lumayan berat juga ini Efeknya Dan hp ku juga panas ya Kalau hp kalian panas itu Biasa juga ngelag guys Nggak tau kenapa ya Nah juga sudah Kalian tinggal masuk di tengah sini Kalian pilih kurva Pilih yang ketiga Dan kasih full Kembali aja Dan kalian tinggal Nah kalian tinggal Kembali dulu ya Nah kalian kembali ke awal sini Disini tuh kalian tinggal Pilih bagian move Pilih yang ketiga Tandain di awal Tahan ke awal Tandain aja di bagian sini Detik 6 10 Dan di bagian tengah sini guys Kalian tinggal Zoom aja ya Nah kurang lebih tuh Seperti ini aja zoomnya Jika sudah Kalian masuk tengah sini Pilih kurva Yang ketiga kasih seperti ini Sebelahnya kedua Kasih seperti ini guys Jika sudah Kalian tinggal kembali Dan kalian paskan Di tengah-tengah sini Kayak gini Pilih saja bagian Yang ke satu ini ya Tandain aja Eh bentar guys Ini kita pilih yang ketiga aja dulu Supaya nanti agak lebih mudah Masuk di paling akhir ini Tandain Dan di bagian detik 7 19 Kalian kecilkan fotonya guys Nah kurang lebih tuh kayak gini Jika sudah Kalian tinggal masuk Di bagian tengah sini Pilih kurva Yang kedua kasih seperti ini Sebelah sini ke 4 guys Kembali aja Dan kalian tinggal Pilih saja yang ke satu Tandain aja Di bagian tengah sini ya Kalian paskan aja Di tengah Tandain aja Di bagian tengah sini Di bagian sebelah sini Kalian geser aja ke bawah Disini tuh gesernya Agak lebih ke bawah gitu guys Nah agak panjang Ke bawah Gesernya Jika sudah Kalian tinggal Tandain ke semua beatnya guys Sampai ke bagian tengah sini ya Kalian geser aja Ke tempat semulanya lagi Nah Jika sudah Untuk di tengah sini juga Kalian geser Ke tempat semulanya Karena ini ngelag Dan agak lama ya Saya matikan lu matanya guys Supaya gak lama gitu Nah disini juga Di tengah-tengahnya Kalian tinggal geser aja Ke tempat semulanya Nah Di bagian tengah sini juga Oke Ini udah jadi semuanya Jika sudah Kalian tinggal masuk Tengah sini Pilih kurva Yang ketiga Kasih full Pilih saja Titik tiga di bawah Salin kurva Pilih lagi Tempel ke semua bingkai utama Jika sudah Nanti yang di awal Kalian balik Menggunakan yang ini Satu kali Satu Dan klik yang ini Dua kali Satu dua Balik 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 Dan balik Nah ini udah jadi Kalian tinggal pilih Yang kedua ini Nah kalian tinggal Masuk aja Di bagian Eh bentuk guys Disini tuh Nggak pake yang kedua ya Nah kita tuh Kembali aja Ini tuh udah jadi Untuk foto yang ini Kayak gini aja Jika sudah Kalian tinggal Masuk saja Di bagian sini guys Di bagian detik 7 19 Kalian tinggal Klik saja Tanda plus di bawah Pilih bagian media Dan tambahkan Foto yang beda ya Contoh Saya menggunakan Foto yang ini guys Jika sudah Kalian tinggal Perpanjang saja Fotonya Sampai di bagian sini ya Detik 10 12 Menggunakan yang ini Nah jika sudah Kalian tinggal Pangkas saja Fotonya Di bagian detik 8 11 Menggunakan yang ini Oh iya Untuk foto yang ini ya Kalian bisa panjangkan Sampai ke bagian Akhir sini Kalau kalian mau Diganti nanti Fotonya Sama kayak saya Nanti kalian tinggal Tambahkan foto yang beda Disini guys Oke Kita lanjut dulu ya Nah kalian tinggal Klik dulu Foto yang panjang Ini guys ya Yang ini Nah kalian Pangkas saja Semuanya Jika sudah Dipangkas Kalian tinggal Klik dulu Foto yang bagian Ganda di atas ini Nah kalian klik Kalian pilih bagian Efek Dan tambahkan efek Pilih saja Bagian Mathemas Atau Key Dan pilih Yang Usap Atau Wave Nah jika sudah Kalian pilih yang ini dulu Dan gandakan Satu layar Klik saja Yang ganda Di bagian atas Pilih bagian efek Pilih Usap Untuk awalnya 50 Nah jika sudah Kembali Kalian klik Yang ganda di bawah ini Pilih bagian efek Pilih Usap Untuk akhirnya 50 Nah oke Jika sudah Kalian tinggal Kembali saja Dan pilih bagian Move Tandain di akhir Di tengah Dan di awal Kalian geser Ke sebelah kiri Sampai hilang ya Tahan geser ke awal Untuk yang di tengah ini Kalian buka sedikit Kayak gini saja Nah masuk Di tengah sini Pilih kurva Yang ketiga Kasih full Sebelahnya Kedua Kasih full Kembali Klik saja Voting Ganda di atas Pilih bagian Move Kalian tandain Di akhir Di tengah Dan di awal Geser ke sebelah kanan Sampai hilang Yang di tengah Yang di tengah sini Kalian buka lagi Sampai tadi Nah sisakan sedikit Kayak gini Jika sudah Masuk di tengah sini Pilih kurva Yang ketiga Kasih full Sebelahnya kedua Kasih full Kembali Kembali saja Nah ini sudah Jadi Hasilnya Kayak gini Jika sudah Kalian tinggal Klik saja Foto yang ini Kalian tinggal Pilih bagian Efek Dan kalian Tambahkan Efek Sudutnya 90 Di awal Tandain Tahan Ke awal Di akhir Kalian tinggal Eh bentar guys Ini 90 Nah untuk Di bagian akhir Jadi minus 90 Jika sudah Kalian tinggal Bantu Frekuensinya Jadi 30 An Untuk bagian Magnitude Kalian Ubah jadi 0 Tandain Aja Di akhir Dan di bagian Awal Kalian tinggal Ubah jadi 90 Kembali Kalian tinggal Pilih saja Bagian yang ini Supaya cepat Salin Satu layar Kembali Aja Klik Tahan Sampai Checklist Semua foto Di atasnya Pilih yang ini Kalian tinggal Tempel Gaya Nah kalian Kalian klik saja Foto yang ini Yang di awal ya Pilih yang ini Gandakan Satu layar Klik saja Foto yang ganda Di bagian atas Dan kalian pilih Bagian blending Tandain saja Di awal sini Dan di bagian Akhir ini Jadi 0 Kembali Pilih bagian efek Pilih ubin Tandain Tahan geser Ke awal Di akhir Jadi 1600 An ya Mau lebih Gak apa-apa guys Masuk di tengah sini Pilih kurva Yang ketiga Kasih seperti ini Kembali aja Dan nanti itu Hasilnya Kayak gini ya Nah jika sudah Kalian tinggal Klik saja Foto yang akhir ini Pilih bagian Move Pilih saja yang kedua Tandain di awal Dan di akhir Jadi Seperti ini guys Nah minus 90 Nah minus 90 ya Kembali aja Dan kalian pilih efek Pilih buram gerak Dan untuk tune nya Kalian dapat jadi Sekitar 2-10 lagi Nah Nanti itu Supaya lebih burung ya Untuk bagian putarnya Oke Untuk bagian ini guys Kurvanya itu yang kedua ya Yang ini Kasih full Nah Untuk bagian Di move Oke Ini udah jadi Untuk bagian foto Yang kedua ini ya Kalian tinggal Masuk saja Di bagian detik 10-12 Dan tambahkan aja Foto yang beda Boleh Foto yang sama Boleh guys Nah disini Saya pakai foto Yang beda ya Kayak gini Jika sudah Kalian tinggal Perpanjang Sampai Oh ini udah Panjang ya Kita tinggal Pangkas aja Dan kalian tinggal Kembali dulu Ke awal Pilih saja Bagian move Pilih yang ketiga Tandain di awal Disini 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 Nah untuk Di bagian sini Kalian tinggal Zoom aja dulu Seperti ini Untuk di bagian sini Kalian tinggal Kecilkan Jadi normal lagi Fotonya Seperti semula Untuk disini Kalian tinggal Zoom lagi Nah jika sudah Masuk tangan sini Pilih kurva Dan kalian tinggal Pilih yang keempat Sebelahnya ketiga Kasih gini Ketiga lagi Kedua Sebelahnya itu Kedua ya Nah kayak gini Nanti itu hasilnya Kayak gini Yang pertama keempat Ketiga Ketiga Kedua Nah jadi itu Hasilnya kayak gitu ya Nah jika sudah Kalian kembali aja Dan kalian pilih Saja bagian Yang ke satu ini Tandain aja Di bagian tengah sini Gis ya Di bagian sini Kalian tinggal Geser ke bawah Nah ini tuh Kayak tadi Agak sedikit Banyak ya Gesernya Jika sudah Tandain ke semua Nah ini kasih Geser ke tengah lagi Nah untuk yang Di tengah sini Geser ke tempat Semulanya Di bagian tengah Sini geser Ke tempat semula Lagi Di tengah sini Juga Di tengah Sini juga Nanti yang di awal Ini kalian Geser ke awal Aja deh Jika sudah Kalian pilih Kurva Yang ketiga Dan kasih full Pilih titik 3 Di bawah Salin kurva Pilih lagi Tempel ke semuanya Seperti tadi Di awal kita Balikan dulu Menggunakan yang ini Klik yang ini Dua kali Balik Balik Dan balik Kembali aja Pilih yang kedua Tandain aja Di bagian tengah sini ya Untuk di bagian tengah 11 ini Udah jadi Minus 13 Di tengah 11 ini Tandain Di bagian tengah sini Udah jadi Plus 13 Di akhir sini Jadi 0 Dan di bagian tengah 11 ini Plus 13 Jadi kebalikannya ya Nah Oke Jika sudah Kalian masuk Tengah sini Pilih kurva Yang keempat Semuanya Kecuali yang paling akhir Pilih yang kedua Kasih gini guys Nah nanti itu Hasilnya kayak gini ya Oke Jika sudah kembali Dan kalian tinggal Pangkas aja deh Semuanya Sampai di akhirnya Kalian klik saja Voting awal Pilih bagian efek Kalian pilih yang ini Pilih yang ini Hapus yang ini Dan yang ini Jika sudah tempel Kalian tinggal klik saja Bagian ombang ambing Nah untuk bagian Sudut bagian Awal ini Kalian hapus aja Jadi sisanya itu Ada sudut yang Minus 90 ya Nah Untuk bagian Konvergensinya ini Kalian biarkan Magnitudenya Yang keyframe awal ini Kalian tinggal ubah Jadi 110 Jika sudah kembali Dan tambahkan lagi efek Pilih saja bagian Distorts ya Pilih bagian Remas guess Atau squeeze Untuk bagian kekuatan Kalian ubah jadi 0,2 Tandain di tengah Dan di bagian awal Jadi Eh jadi Entar guys 0,2 itu di awal Dan di akhir Nah untuk di bagian tengah ini Minus 3 Nah masuk Tengah sini Pilih kurva Yang keempat Semuanya Kembali aja Dan kalian pilih saja Bagian burang gerak Untuk bagian tune Sama Kalian tinggal ubah saja Jadi dua Terusnya kelebihannya Nah kayak gini aja Jika sudah selesai Kalian tinggal pilih saja yang ini Salin satu layar Kembali Klik tahan sampai checklist Empat foto di atasnya Pilih yang ini jika sudah Pilih yang ini Hapus yang ini Jika sudah tempel Nah otomatis Sudah ketempel semua efeknya Jika sudah Kalian tinggal Pilih saja Pilih yang ketiga di atas Dan balik secara horizontal Langkah itu Kalian balik lagi secara horizontal Ini ngelag banget Nah oke Nah oke ini kan udah jadi Masa ke bagian foto yang awal ya Yang ini guys Kalian klik aja Pilih bagian move Pilih yang kedua Tandain saja Di bagian awal sini Ubah jadi plus 93 Nah jadi nanti itu Dia bakalan muta gitu guys Masuk tengah sini Pilih kurva Yang ketiga ke si full Nah nanti itu hasilnya Bakal menyesuaikan dengan foto yang awal ini Kan muta kayak gini Nah jadi itu kayak gitu Oke Ini udah jadi ya guys ya Simple banget Kalian tinggal kembali aja ke awal Dan kalian tinggal Tambahkan untuk efek CC Atau coloring ya Seperti biasa Ada di pin komentar guys Untuk CC atau coloring ya Nah kalian tinggal kembali Kalian tinggal pilih saja bagian Proyek yang ini Yang ada CC nya Kalian klik Kalian tinggal pilih yang ini Pilih semua Pilih yang ini lagi Salin 7 Jika sudah kalian kembali Pilih saja Preyek yang paling atas kalian buat Dan kalian pilih yang ini Tempel aja 7 layar guys Nah ini kalian tinggal Klik yang CC di atas Hapus aja ya Kalau gak mau dihapus Gapapa Itu cuma efek Kayak lengkuan gelombang gitu ya Dan kalian tinggal Pangkas aja ini Sesuai dengan bit akhir ya Klik tahan semua CC Dan pangkas Menggunakan Oke jika sudah Kalian tinggal klik Yang paling akhir ini Tinggal pilih bagian blending Tandain di awal Dan di akhir jadi 0 Kembali Pilih bagian pengaturan di atas 30 jadi 60 Dan kalian export ya Oke guys Mungkin sekian video Saja See the next time of video Bye Bye